Sementara itu, apakah jalur mudik di Pulau Jawa masih ramai? Jalan Idul Fitri besok, kita akan bergabung dengan Lineke Utsiki dari Tol Cikampek Utama dan Hashbiyaullah dari jalur Nagrek. Ya, terlebih dulu kita melihat kondisi lalu lintas di jalur utara Pulau Jawa bersama Lineke. Lineke, apakah lalu lintas di Tol Cikampek Utama terlihat peningkatan di malam takbir ini? Ya, sila dan juga pemirsa tentunya berbeda dengan kondisi di jalan-jalan besar di ibu kota maupun perkotaan besar. Pantauan arus lalu lintas di Ruas Tol Jakarta Cikampek menuju Ruas Tol Cikopo Palimanan maupun arah sebaliknya. Satu hari menjelang lebar ini terpantau lancar dan memang diprediksi hari ini akan adanya peningkatan atau peningkatan volume kendaraan mencapai 70 ribu kendaraan. Namun berdasarkan pada data yang kami peroleh dari pihak pengelola jasa marga, sejak pukul 10 tadi baru hanya ada sebanyak 40 ribu kendaraan yang melintasi gerbang Tol Cikampek Utama yang berarti tentunya ini meleset dari perkiraan pihak pengelola jasa marga. Meskipun kedua rekayasa lalu lintas seperti metode satu arah dan juga metode lawan arah ini sudah diberakhir kemarin dan sudah tidak diberlakukan lagi, namun memang terpantau kondisi di sini masih terus lancar, tidak ada kendala yang berarti. Karena tidak demikian memang dihimbau agar para pengendara ataupun para pemudik yang masih terus melakukan perjalanan mudiknya hingga dengan malam ini untuk memacu kendaraannya dengan kecepatan minimal 60 hingga dengan 100 km per jam. Berdasarkan pada prediksi dari jasa marga sendiri diperkirakan bahwa mereka yang melakukan perjalanan mudik hingga dengan malam ini merupakan para pengendara yang akan berlibur dengan jarak tempuh yang dekat, contohnya seperti ke Indramayu, Jerebon, Bandung, dan juga sekitarnya dengan jarak tempuh ataupun dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 45 menit. Selain itu juga kami berhasil, kami juga mendapatkan informasi terbaru dari jasa marga yakni adanya sejumlah upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi periode arus balik yakni dengan menempatkan sejumlah rambu lalu lintas di rest area, penambahan toilet mobile, dan juga kanopi pelindung untuk antrian toilet, kemudian adanya penambahan mobil patroli dan juga mobil derak, di mana ketiga hal ini akan dilakukan sebelum periode arus balik yakni yang dimulai pada tanggal 7 Juni 2019. untuk penerapan kedua rekayasa lalu lintas seperti metode satu arah dan juga metode lawan arah ini akan kembali diberlakukan tepatnya mulai tanggal 7 Juni hingga dengan tanggal 10 Juni 2019 mulai dari pukul 12 siang hingga dengan 12 malam waktu Indonesia bagian barat dimulai dari kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung hingga ke kilometer 70 yang berada di gerbang tol Cikampek Utama dan ini akan langsung terinterogasi dengan sistem lawan arah yang berada di kilometer 65. Kembalikan Anda Zila. Ya terima kasih Lineke, kini kita beralih ke jalur selatan bersama Hasbi Allah di jalur Nagrek. Hasbi bagaimana dengan kondisi di jalur selatan, apakah ada kepadatan malam hari ini? Ya baik Zila, di malam takbir ini masih banyak pemudik baik itu dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya dan juga Garut bisa dilihat pertumpukan penyaraan di sini mengarah ke pasar limbangan. Di sana memang ada pasar tumpah dan juga masyarakat tadi turun-turun ke jalan. Kami melihatnya di Kabupaten Bandung, Cicalengka, di mana masyarakat berduin-duin pergi ke alun-alun menggunakan mobil bak terbuka dan membawa beduk. Di sana mereka melakukan takbir bersama-sama kemudian juga menimbulkan kemacetan akan tetapi itu tidak di area jalur selatan. Pihak kepolisian lalu lintas Polres Bandung sendiri melakukan banyak pencegahan. Salah satunya tidak membolehkan masyarakat turun ke jalur nasional selatan ini ataupun memasuki jalur selatan ini untuk nantinya mereka diarahkan ke perkampungan untuk mencegah nantinya adanya pertumpukan kendaraan seperti saat ini. Dan kemudian kebanyakan pemudik yang pulang di malam ini adalah pemudik jarak dekat. Mereka rata-rata pulang dari Bandung menuju ke arah Ciamis, Tasik Malaya dan juga ke arah Sumedang. Selain itu juga mereka memilih pulang di malam hari karena baru saja menutup toko ataupun juga dagangannya. Mereka rata-rata pedagang di daerah Bandung. Kemudian mereka memilih malam hari karena sejuk hawa di jalur selatan ini. Tidak hanya itu juga mereka menghindari kemacetan. Tetapi kenyataannya di sini masyarakat masih pulang ke arah timur dan bertumpuknya kendaraan di Limbangan. Zila pihak polisian selalu menghimbau apabila melintasi jalur selatan Nagrik ini agar tetap berhati-hati karena kondisi kendaraan juga harus diperiksa, baik itu lampu dan juga kaki-kaki kendaraan Zila. Baik, terima kasih hasbiya Allah melaporkan langsung dari Nagrik dan tadi sebelumnya Dali Nekot Siki yang melaporkan dari Cikapek Utama. Selamat bertugas kembali teman-teman. Terima kasih telah menonton!